Regulasi Dewan Olimpiade Asia mengharuskan atlet ASEAN Games mencapai venue olahraga wajib tepat waktu. Untuk itu, pemerintah mereka yasel lalu lintas untuk hindari kemacetan ibu kota. Salah satunya ada dengan penerapan sistem buka tutup pintu tol. Uji coba pun dilakukan. Berangkat melalui Isma Atlet Mayoran Jakarta Pusat pada pukul 9 pagi. Rombongan Direkturat Polda Petrojaya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Badan Mengelolaan Transportasi Jabodetabek menaiki bus trans Jakarta. Nah, waktu gerbang tol Wiyoto Wiyono, tol sililitan, tol jagorawi keluar di kawasan taman ini Jakarta Timur. Akhirnya sampai di venue Tia Tergarudat pada pukul 9.27 pagi. Terus kembali dari TMII ke Wisma Atlet, 27 menit juga sama. Kemudian kita bandingkan dengan simulasi yang terdahulu, tanpa adanya penutupan beberapa ruas jalan tol. Ini waktunya adalah sama, 27 juga. Empat pintu tol yang akan ditutup pada pukul 6.00 sampai 17.00 adalah pintu tol Angke 2, Tanjung Duren, Slipi 2, dan TMII 1. Ada pun tiga pintu tol yang ditutup saat atlet kembali ke Wisma Atlet adalah pintu tol Angke 1, pintu tol Slipi 1, dan TMII 2. Tiga pintu ini akan ditutup untuk umum dari pukul 12.00 hingga 19.00 malam. Aturan buka tutup ini berlaku saat perhelatan ASEAN Games 18 Agustus nanti. Januar Yudha Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET.